Video ini akan ajarkan cara install gearbox dual speed untuk RC adventer, miniscale, WPL, dan juga MN. Fungsi dari gearbox dual speed adalah agar kita bisa ganti kecepatan. Kecepatan rendah yang berguna untuk crawling, dan kecepatan lebih tinggi yang cocok untuk trailing atau adventer. Ini saya pakai sasis WPL C14, tapi tutorial video ini bisa dipakai untuk seri MN maupun JJRC, FI, dan yang serupa lainnya. Untuk install gearbox dual speed, kita butuh transmitter yang memiliki 1 ekstra channel yang tidak terpakai. Jadi minimal butuh transmitter atau remote dengan 3 channel, ini minimal. Kalau di mobil RC, channel 1 adalah untuk belok kiri dan kanan, channel 2 adalah untuk maju-mundur, channel ketiga dan seterusnya ini bisa digunakan untuk hal lain, misalnya dalam hal ini adalah untuk ganti speed dari gearboxnya. Free channel ini bebas semua yang pakai model on-off seperti ini. Ada model switch seperti ini. Atau model putar seperti ini, itu semua bisa dipakai. Yang penting ada channel yang tidak terpakai. Kalau kamu bingung soal transmitter, ESC, servo, dan sebagainya, tonton video kita satunya yang akan ajarkan caranya upgrade dan install komponen elektronik RC. Dalam paket penjualan kita akan dapat 1 unit gearbox beserta servo dan arm servo-nya. Pertama kita solder dulu kabel untuk motor. Lalu kita pasang servo untuk ganti kecepatan dengan posisi seperti ini. Sekarang kita pasang arm servo atau lengan servo. Dalam paket ini kita dapat beberapa varian lengan servo, tapi yang dipakai sebenarnya hanya yang warna hitam ini saja. Kita sambung dulu kabel servo ke transmitter. Pasang di channel 3 atau channel lain yang kosong dengan urutan kabel kuning, merah, lalu coklat menghadap ke atas. Kita nyalakan ESC dan transmitter. Lalu aktifkan tombol channel 3 untuk lihat posisi arm servo. Kita atur agar saat posisi servo aktif, dia posisinya pas menekan tuas transmisi. Atur jangan sampai kurang menekan atau terlalu menekan. Kita tes jalankan motor dan coba ganti posisi transmisi. Kalau sudah oke, kita pasang bautnya. Setelah itu kita lepas gearbox yang lama, tinggal dibuka saja bautnya. Nah, kalau kamu masih mau pakai drive shaft plastiknya, kamu perlu lepas dari gearbox bawaan lalu nanti pasang di gearbox 2 speed dengan cara di lem besi. Tapi seperti kamu lihat, untuk melepasnya cukup sulit. Jadi saya lebih sarankan untuk beli drive shaft besi saja. Dan juga sekalian beli gardan atau bridge yang dalamnya sudah pakai metal gear. Nanti link pembelian saya taruh di deskripsi. Tapi kalau menurut kamu terlalu mahal untuk saat ini, maka ya kamu harus akali dengan cara melepas drive shaft plastik. Setelah itu tinggal pasang gearbox 2 speed. Tidak perlu ada yang dirubah, tinggal dibaut saja. Hanya saja, untuk seri MN atau MN45 lebih tepatnya, connecting rodnya itu nyangkut dengan posisi servo. Jadi mesti diakali. Tapi karena saya malas, saya lepas saja connecting rodnya sebelah. Dan masih bisa berfungsi dengan normal. Walau bagian belakang jadi agak goyang kiri dan kanan. Tapi kalau di WPL C14, tidak perlu ada yang dilepas atau dimodifikasi. Tinggal plug and play. Setelah itu sambung drive shaft metal. Pastikan posisi baut adalah pada bagian yang rata. Sebelum dibaut ke drive shaft, disarankan diberi thread locker atau trim port agar tidak kampang kendor bautnya. Beli yang warna biru, jangan yang warna merah karena lebih sulit dibuka kalau yang merah. Link ada di deskripsi. Berikan sangat sedikit lem tripodnya, kurang dari 1 tetes. Kalau saya pribadi, saya lebih suka pakai baut M3 dibandingkan pakai baut tanam karena nanti lebih gampang untuk buka tutupnya. Tapi kalau posisinya sempit, maka mau tidak mau kita perlu pakai baut tanam yang didapat dari bawaan drive shaft metal. Setelah itu kita tinggal pasang kabel servo untuk belok kiri kanan di transmitter channel 1. ISC di channel 2. Dan servo untuk ganti transmisi di channel 3 seperti sebelumnya. Lalu kita tes. Ini adalah kecepatan saat posisi gigi rendah. Bisa dilihat torsinya sangat besar jika dibanding gearbox bawaan yang standard. Dan ini adalah kecepatan saat posisi gigi kencang. Kelemahan gearbox dual speed ini dibandingkan gearbox metal yang pakai reduction gear adalah posisi gearbox cukup rendah. Jadi suka nyangkut di bagian tengah saat naik batu-batu atau rintangan. Sedangkan kelebihannya adalah dia bisa ganti speed. Dan soal posisi yang rendah bisa diakali dengan menaikkan dudukannya yang nanti kalau sempat dibuatkan videonya. Di antara semua gearbox keluaran WPL, gearbox dual speed adalah favorit saya karena kita mudah untuk ganti-ganti motor. Misalnya untuk upgrade brushless. Dia walaupun gearnya dari plastik tapi saya tidak pernah mendapatkan masalah karena gearnya itu tebal-tebal. Ya demikian video kali ini dan semoga bermanfaat.